Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam konservasi Hari yang indah ini, aku ada satu pengumuman yang spesial banget, sampai gegean bikin video kayak gini yaitu aku lagi launching sebuah project yang sebenarnya bisa ngajak kalian semua yang ada disini dan siapapun dimanapun untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, kalau misalnya kalian ada yang tau, aku punya satu media atau satu blog, satu aku di instagram lain sama suami aku yang menceritakan tentang sudut pandang lain dari penelitian ekologi yang namanya Spectre Venture Spectre Venture bersama Nadine Creative konsep sebenarnya di awal tahun ini untuk bikin satu gerakan penyedertauan tentang spesies endemik langka dan terancang punah di Indonesia yang kita beri judul sebagai spectre spesies ada satu spesies yang aku angkat yang kebetulan banget menjadi salah satu spesies prioritas dari konservasi burung laut Indonesia kebetulan sahabat aku yang ada di belakangnya yaitu Mbak Noni dan aku banyak tanya-tanya waktu itu sama Mbak Noni tentang spesies ini dan ketika dia lihat konsepnya langsung, eh kok ternyata sejalan nih sama apa yang lagi mau digerakkan nih sama Mbak Noni, sama teman-temannya di konservasi burung laut Indonesia ini gitu, yaitu satu langkah penyedertauan melalui berbagai media gitu jadi mereka udah bikin film kemudian mereka juga bikin buku cerita anak lalu sekarang kok ada aktivitinya gitu melukis tas dimana tasnya itu digambar spesies spesies spesial tadi dan diberikan ensiklopedia kartu bisa sambil melakukan kegiatan kreatif tapi bisa sambil tahu kalau yang digambar itu sebenarnya spesies apa namanya istimewanya kayak gimana dan akhirnya dikawinkanlah si konsep dari burung laut Indonesia tadi dengan Spektat Venture menjadi sebuah proyek yang pada 2 April hari ini tepat di hari buku anak internasional kita rilis yang bernama Cikalang Project yeay Cikalang Project itu sebenarnya adalah sebuah kampanye penyedertauan tentang spesies Cikalang Christmas yang merupakan endemik dari sebuah pulau kecil di selatannya Indonesia tepatnya di Samudera India sebenarnya Christmas ini merupakan bagian dari negara Australia tapi dia hanya 300 km deketnya sama pulau Jawa dan Cikalang Christmas ini cuma bisa berkembang di pulau kecil tadi itu cuman burung raksasa ini kalau cari makan itu dia mengembara jauh sampai di Teluk Jakarta kita tahu ya padatnya Teluk Jakarta itu kayak gimana sehingga banyak sekali ancaman-ancaman yang ada di sana dan yang spesialnya berdasarkan edition Red List masuk ke dalam kategori kritis terancam rumah jadi dia makanya menjadi salah satu spesies yang paling diperhatikan oleh komunitas burung laut Indonesia ini produk-produk jadi penyadar tahuan tentang Cikalang Christmas ini sudah termasuk conservation fee jadi kalian juga ikut berdonasi untuk teman-teman kita kalau misalnya melakukan kejahatan konservasi dan untuk mengetahui semua detailnya ada foto-fotonya di sana kalian bisa kunjungi langsung website ly garis miring Cikalang Project C-nya gede P-nya gede atau kalian bisa cek langsung ya di akun-akun instagram at burung laut indonesia atau di at spektat pentur atau juga di anadin kreatif lab juga dan di bio aku juga nanti aku taruh linknya dan nanti untuk kalian yang membeli paket atau yang membeli paket Cikalang Project ini bisa mendapatkan satu thoughtback proudly participated jadi kalian pokoknya cek aja doanya banget supportnya ya mudah-mudahan niat baik ini bisa mengetuk langit kemudian semesta mendukung sehingga banyak orang yang tergugah dan menjadi ingin berkontribusi terhadap konservasi burung yang sedang menghadapi tantangan kepunahan Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sekali lagi salam konservasi